Puffra kapan nongolnya? Salam tupuhnya. Looknya bagus banget. Gimana cara dia nabrak Kairi di belakang? Ngasih space untuk... What? Jana. Look? Look. Easy. E-Z. E-Z, P-Z gitu. I-D-D. Kita balik lagi. Menuju gamenya. Dimana ada sebuah pergerakan dan burstnya. Mendapatkan sebuah gangguan menghalang burst. Agar tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Namun di tempat yang berbeda. Dimana kepergerakan dari Kiboy itu sendiri. Dimana Kiboynya mulai masuk ke bagian depan. Tyron Revive, Tyron Red já udah mulai connect. Walaupun masih ada sebuah backup-an lagi dengan adanya ke altar. Baloisky berusaha untuk kaburannya tersebut. Tapi looknya berhasil langsung dihancurkan. Menjadi sebuah hal yang menjadi keuntungan untuk Onyx. Walaupun purple buffnya kayaknya tadi pun menjadi milik siapa. Ini menjadi penasaran Nikita. Dimana ke Ayah Busa? Karena ke shutdown ya tadi ya di arah bawah looknya. Tapi gak ada. Ayah Busa. Gak ada. Ayah Busa gak dapat purple buff. Tapi untuk kali ini dia mencari point killnya. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Kaderah. Dan Kaderah berhasil dihancurkan. Tapi Arlott itu sendiri. Tapi kita bisa lihat. Menuju ke arah purple buff yang selalu coba untuk diganggu oleh Geek Slate. Tadi udah dua kali gangguannya berhasil. Dan akankah ini bisa terjadi kembali? Karena Onyx pun udah responsif banget. Ini di area bawah terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan. Dan Busa partinya tidak akan bertahan. Karena sedikit lagi HP saja. Tapi Boone masih bertahan sejauh ini. What? Tiga lawan satu. Karinya yang didapetin. Walaupun memang... Tertinggal dari sisi levelingnya sejauh ini. Tapi di area yang berbeda. Sans hampir saja menjadi korban. Luke dan juga Bolewski berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah. Pergerakan satu orang tersebut. Sans ya masih bertahan. Sans ya pede banget. Sans ya percaya dengan rekan dia. Tetapi tidak untuk waktu yang lama karena Sans ya berhasil dihancurkan. Dan Luke menghilang di area tersebut. Tadi Aboi sempat flicker ya. Iron revenge-nya belum terlihat sejauh ini. Kiboy-nya udah mengeluarkan konsil. Namun dengan lompat ke bagian depan. Ada sebuah Federer yang tadi dikeluarkan. Bolewski terjebak seperti ini. Tapi Bolewski seperti yang masih bisa kabodaya tersebut. Namun Kiboy miss move ternyata telah terlihat. Namun tidak bisa mendapatkan. Hanya saja boost-nya masih berusaha untuk kabodaya tersebut. Kaderah dan juga Kiboy. Namun untuk kali ini mereka bertemu. Tapi itu Kiboy-nya masih berusaha untuk kabodaya tersebut. Kiboy-kiboy-kiboy. Satu ini terakhir. Kiboy bisa kabur tetapi Kiboy tidak bisa lagi pergi ke area berbeda. Cewek langsung dicolok begitu saja. Lumun coba untuk bisa mendapatkan lagi ke area cewek. Tapi Blazzy juga langsung dikeluarkan. Di bagian belakang ada sebuah Federer lagi dikeluarkan. Untuk bisa mendapatkan DPS tambahan. Dan benar saja mereka bekerja sama untuk bisa menumbangkan pemain Geek Slant. Atlet skipping. Atlet skipping. Gitu kan? Sambil lari. Wep-wep-wep-wep. Ini dia ada konsil. Coba lihat pergerakannya kencang banget. Federer langsung dibuka. Kaderah tertinggal satu hit akhirnya. Kaderah masih berhasil kaburaya tersebut. Tapi untungnya udah ada. Abo yang siap untuk memberikan sebuah backup-an dan benar saja. Sekarang Lord yang sudah didapatkan oleh Geek Slant ini bakal jadi dorongan tambahan pastinya. Kairi tanpa parpul buff. Pastinya pergerakannya agak sedikit terhambat. Tapi outer turret di area tengah. Ini mati-matian bakal di defense abis. Karena di saat nanti turretnya... Wah-wah-wah ditarik dong siapa yang akan menjadi korbannya. Dan Keyboy. Keyboy-nya pasti selamat. Keyboy siap untuk lompat ke bagian depan dan benar saja ada sebuah tarif dan benar. Mereka dibalikin dari setupnya. Kaderah udah mengeluarkan WONnya. Tidak kuat lagi. Menahan damage dan dikeluarkan oleh Kairi. Sebuah setup yang sangat bagus. Tapi finishing-nya yang memang gak sampai kelar. Arah atas dan bawah. Ini inner turret udah gak ada. Tapi di tengah masih utuh. Karena mereka gak mau dapetin zoning itu. Wah look-nya look-nya look-nya. What? Look-nya baju lagi dan ternyata look. Hampir saja membalas kan keadaan. Namun untuk kali ini ceweknya berhasil langsung diapuk begitu saja. Boots beserta dengan Keyboy. Mencoba untuk bisa membalas lagi apa yang udah dilakukan oleh pemain dari Geekslad. Barusan terlihat Shadow King udah langsung dikeluarkan lagi. Tapi informasinya udah dapetin. Kaderah udah gak ada WON OF NATURE. Tapi untuk saat ini. Conceal play. Ditarik don dan itu mendapatkan Kairi. Baloisky. Wow. Kairi harus tumbang bersamaan dengan adanya Lord yang muncul. Yap. Sekarang ada tiga ngelawan dua. Untuk berada di area dari Lord itu sendiri. Keyboy berusaha untuk masuk. Tapi Baloisky melindungi abis-abisan. Aboy juga memberikan sebuah kealtan agar. Karena jauh lebih dengan donat yang jauh lebih tinggi lagi. Siapa yang akan mendapatkan lagi karena Lord ini. Karena retribution pastinya dibelikan oleh pemain dari Geekslad. Benar-benar langsung diambil oleh Martis. Tapi Balois dan juga Aboy. Langsung menghilang. Bursa dibalaskan. Keyboynya langsung lenyap. Tapi double kill. Didapatkan pula oleh Cewe. Dan Kaderah. Hampir saja tadi bisa mendapatkan lagi Karo. Tapi Cewe. Lugnya. Megilat di base kali ini. Di game kali ini. Dan hilang semuanya. Boi tinggal sembur aja. Ber. Hilang. Hilang. Oke. Consil, konsil. Ini dia konsil lagi. Dan Tamus yang berhasil mereka dapatkan. Akankah Tamus kali ini berhasil langsung mereka hilangkan. Tapi ternyata tidak. Karena Bursa juga masih bertahan. Bahkan untuk kali ini malah Kaderahnya menghilang. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Geek. Bursa terlalu lama untuk bisa ditumbangkan. Malah mereka kehilangan tiga player. Bisa mendapatkan sebuah keberhasilan. Betul banget. Kadang kita hanya perlu melewatinya. Untuk tahu apa yang dibaliknya. Wah itu dia ada. Sekarang. Sans. Spider-Eistrike udah dikeluarkan. Wetkey Boy dipakai belakang. Dan Konek. Berhasil mendapatkan Loh. Satu orang yang sangat-sangat berimpak di dalam game kali ini. Bener. Dan itulah momentum ya. Yang bisa disebut dari hero-hero momentum. Dan Kiboy yang selalu menjaga mereka gitu loh. Oke ini yang kita sebutin dari awal tadi loh. Tamusnya berbahaya banget loh. Apalagi udah jatuh di tangan Bud. Namun. Kalau kita lihat dari landingnya aja. Mungkin tadi bisa dibilang kalah. Tapi ternyata tidak untuk di dalam tim Pai. Sebuah pergerakan. Dan Kiboy kembali konek. Menjadi sebuah momentum yang begitu baiknya. Hanya saja Kiboy dan juga Bus. Menjadi satu orang yang menahan badan di bagian depan. Tapi Luke-nya. Berhasil. Mengipas. Siapapun yang ada di depan. Tapi Kiboy. Berusaha untuk kabur. Kiboy. Berjuang-juang dan Kiboy. Menjadi korban tambahan. Tapi Luke. Menciptakan sebuah bobot. Dan sekarang Lord-nya. Udah di-setup duluan oleh pemain dari Geek. Dengan adanya Kari. Harusnya mereka akan sangat-sangat cepat sekali. Untuk bisa menguasai. Tapi untuk sekarang. Ada Konsei langsung dikeluarkan. Pedal Ice Rack mereka terjebak. Dengan adanya Aboy. Dengan kealternya udah dikeluarkan. Tapi Baloy skinya berhasil. Langsung didapatkan. Tiap mereka mendapatkan Lord. Mereka kehilangan beberapa playernya. Dan sekarang Baloy yang mendapat kilirannya. Dan Onyx terlalu land-nya kedorong. Land-nya kedorong. Di bawah. Busanya bergantian dari atas ke bawah. Dan sekarang. Ada sebuah pergerakan di mana. Baloy-nya. Baloy-baloy. Parsianya didapatkan. Tapi ada Wither. Trenja di area tersebut. Sanja masih berhasil selamat. Sanja masih punya Wings by Wind dan Sanja. Masih berhasil kabun. Tapi disempatnya berbeda. Busnya berlelas. Suang niri. Mencoba untuk bisa menyalakan diri. Tapi ternyata Bus tidak tahan lagi. Ada Wither. Bersambungan langsung ditukar dengan Wither. Trenja di Bersambungan masih bisa bertahankan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Busnya langsung menghilang. Tapi masih ada dua orang lagi. Melingkongan pemain dari Odin dan Kairi. Berdadang langsung masuk. Untuk bisa memberikan damage balasan. Dan satu orang berhasil tidak pahamkan. Tapi CW. Oh my God. Atas becah. CW. Beradukan Kak Dera. CW kehilangan lagi karena satu immortal. Tapi CW. Gagal untuk kali ini. Bisa menghancurkan pepain dari Kickslash. Kak Dera berusaha untuk kabur. Tapi Kairi ada di ujung sana. Bahkan Baloisky. Mengepakkan sayapnya terbang menjauh. Bisa menyelamatkan dirinya. Dari Kairi dan juga Sans. Oke Baloi. Oh tidak bisa. Tiga tukar. Tiga. Walaupun dia harus ditumbangkan. Karena tadi aku bisa lihat juga. Look ini buildnya hybrid. Dia juga full defense. Keyboy dapat loh. Keyboy hampir dapat loh. Tapi Janna Kitty sendirian. Berusaha untuk bisa masuk. Inferno udah dikeluarkan. Tapi CW datang untuk bisa memberikan bantuan. Lordnya kereset. Mereka masih punya waktu. Beberapa sadan boostnya. Mengaktifkan Vengeance. Ditarik lagi. Tapi ditarbang. Ditabrak langsung dengan adanya. Titan Reference. Yang memang menggunakan lebih baik. Tapi CW. Ada WeW yang udah langsung dikeluarkan. CW berusaha untuk kabur dari tersebut. Dengan adanya lagi Shinoke yang udah langsung dikeluarkan. Tapi damage yang terbagi. Damage yang gak optimal. Di bagian belakang. Ada Curse of Crow, Energy Impact. Semuanya dikeluarkan. Dan itu adalah damage yang sak. Ada kaki pas banget ya. Dilihat ya. Itu siapapun ada di depan. Hei hei. Tyrant Reference. Tapi Kyrie coba lihat. Kyrie. Kyrie. Kyrie ingin mencoba untuk bisa nge-backdoor. Tapi pergerakan dari Luke. Pergerakan dari Luke. Mengusir lagi beberapa pemain. Dimelikin oleh Onyx. Lordnya akan menjadi milik siapa. Aboi udah mengeluarkan. Dan Keyboy. Kyboynya berhasil dipecahkan dari mortal dari Kyrie. Kyrie dihasilkan pakai Kyboy. Kali ini pula langsung menghilang. Ini adalah menit ke-24. Dimana respawn timenya udah 65 detik. Dan satu orang lagi yang menjadi korban. Dan itu adalah Kelvin Winata. Dan gak ada yang terpik off dari Geek Slate. Mereka dapetin Lord. Dari Onyx tersisa dua player aja. Ini agak berbahaya pastinya. Karena ini adalah Lord yang evolve. Bukan Lord enhance lagi. Dorongannya, pressurnya. Bakal makin gede. Wah. Waktunya. Waktunya kita lihat seperti apa. Sedap yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Geek. Dimananya ada Sansor yang diri wave minion. Masuk dari tengah. Bootsnya juga menghilang. Coba lihat attack speed yang dilikin oleh Katera. Dan waktunya Geek Slate. Mendapatkan kebedakan. Di game yang pertama dan benar. Buruk darah, buruk bibit. Bibit. Geek Slate. Berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. Begitu dramatis. Tapi momentum demi momentum. Luke dan juga Baloi. Berhasil. Ini bisa dibilang ada dua summoner. Berada di dalam satu lane yang sama. Tapi first bloodnya. Berhasil didapatkan dengan kehadiran dari Keyboy barusan loh. Yap. Keep up. Wah enak banget Katera bisa mendapatkan lagi karena satu goal buff. Tapi sekarang Jana, Kitty dan juga Luke. Bekerja sama. Dua melawan tiga. Tapi Aboi sudah hadir dengan Faramisnya. Dimanakah Digi? Digi pun sudah ready. Tapi masih level tiga. Untuk kali ini Faramis sudah mengeluarkan lagi karakel altarnya. Namun untuk turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Kairi. Dan juga Jana, Kitty berhasil langsung ditumbangkan. Begitu saja Baloisky pun menjadi korban kedua. Dan ini adalah korban ketiga. Tiga poin kill plus satu turtle cuan secuan-cuannya. Yap. Wow. Dapat, dapat. Ini invasinya akan semakin gila-gilaan lagi. Dan Baloisky di tempat yang berbeda pun. Menjadi korban pula ini yang kita bilang. Dengan ketertinggalan 3.200. Tambah lagi mereka ini scaling abis-abisan loh. Melisa butuh waktu banget. Dan 0-2 dari Keyboy. Dari sosok roamer. Dia punya damage yang besar. Yap. Nah masalahnya untuk sekarang Baloisky. Ini mau nge-poknya. Dengan alam bom yang dia milikin itu seperti apa. Boots-nya masih bisa bertahan di tempat lain. Aboinya menjadi korban lagi. Satu persatu. 0-6. Dan satu orang Boots menjadi poin pertama untuk Geek Slate. Bahkan sekarang stun-nya sudah hadir. Mereka sudah mendapatkan lagi ke arah satu objektif. Tapi tempatnya berbeda. Kandera masih berusaha untuk bisa memberikan damage balasan. Dan ada konsil mencoba untuk mengejar. Tapi di bagian bawah Jana, Kitty dihajar abis-abis-abiskan dengan RKD. Way of Dragon-nya sudah mulai connect. Stun-nya. Ada satu kelata langsung dikeluarkan guna diambil langsung tadi dari Aboi. Dan sekarang untuk Jana, Kitty pun langsung menghilang. Look. Akankah dia bertahan? Tapi sesaat lagi siapapun yang ingin maju. Emang annoying banget untuk dari Hilda. Inilah penggunaan yang lewat. Aboi. Wow. Hampir saja. Tapi Aboi belum tentu maju ke bagian depan. Hanya saja untuk kali ini. Baliskinya berhasil langsung diamankan. Tapi Kandera. Dan juga yang lain. Berhasil untuk mendapatkan sebuah backup-an dengan adanya kelata. Hanya saja untuk Kiboy terlalu dalam untuk masuk kali ini. Tapi Kiboy. Kiboy yang belum tentu menghilang. Hanya plus sudah Kiboy. Yep. Unik ya. Dan lihat di mana Sans-nya yang benar-benar jadi garda terdepan loh. Yep. Dia gak ngandelin Kiboy. Dia gak ngandelin boots-nya. Tapi Kiboy ternyata tertangkap. Wah Kiboy itu ketarik tertangkap. Dan sekarang waktunya mereka untuk langsung ngehapok ke arah Kiboy. Dan benar saja Kiboy mencoba untuk ke back step. Tapi malah gagal. Jana, Kitty terkena damage begitu mematikan alarm bomnya. Tapi barusan ada Renner, Raffatty yang gak kenakan siapapun. Tapi untuk Geek Slate-nya belum patah. Mereka masih berusaha untuk bisa menyerang ke bagian depan. Sans-nya langsung menghilang dengan cara cepat. Tapi untuk Borja sedikit lagi api terisal. Luknya masih berusaha bagian depan. Tapi Borja sedikit lagi api terisal. Luknya satu hitam terakhir. Tapi Luknya berhasil dihancurkan. Pula hanya terisal aboy dan juga Kaderah. Tiga tu. Ke arah best turret yang dimiliki oleh Geek Slate. Tapi Inartar yang ada di bagian tengahnya. Kemungkinan besar akan hancur sesaat lagi. Alarm bom terus-terusan dikeluarkan. Gunung ke bisa menjecil. Tapi barusan Baloisky menjadi korban. Cepat banget. Oke. Dan Lidlord-nya masih ditahan. Mereka dari Onyx mau coba untuk jalanin 3 lane push. Ini cukup berbahaya karena di menit ke 10. Udah tersisa 3 best turret aja loh. Iya. Ini serangan dikeluarkan oleh Onyx. Gak main-main sih. Tapi Kairi tertangkap basah untungnya. Masih bisa kabur. Renner Rapati. Berusaha tuh bisa mendapatkan ke arah satu orang. Tapi ternyata masih bisa dilindungin. Dan damagenya tertahan. Ya Renner free hit banget. Ini 10 ribu banget ya perbedaannya. Oke. What? What? Waduh. Damage panjang apa itu Renner Rapati sekarang? Mereka mendadak langsung aja memberikan sebuah damage begitu mengerikan. Dan juga sebuah hantaman. Secara bersamaan Lordnya akan masuk di bagian atas. Bestarannya udah hancur di atas dan juga di bagian tengah. Sunset berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut. Tapi sekarang dengan Go Away pun tidak akan bisa mampu. Mereka masuk untuk tetap bertahan di luar. Dari area defensif. Yang dimiliki oleh Gixlet. Hanya saja sekarang ceweknya hancur. Mereka semua yang masih berusaha untuk bisa langsung hancurkan karena best utama dimiliki oleh Gixlet. Dan satu sama. Onyx. Reset yang baik. Terlihat dominasi yang begitu mengerikan di game yang kedua. Gimana caranya mereka memberikan pressure? Mereka tahu. Ada first blood. Tapi Onyx benar-benar main coba objektif terus-menerus. Kayak di game yang kedua. Gak banyak defy. Itu dia Baloi tadi menabrakkan dengan well charge-nya. Dan connect ke arah dari Keyboy. Keyboy-nya berhasil langsung diambil. Tapi Aboi menarik ke arah Sun. Sun-nya langsung aja berada di dalam satu ruangan. Ataupun satu ruang lingkup yang mengerikan. Dimana damage tadi beberapa kali udah masuk ke dalam tubuhnya. Untungnya Sun-nya masih bisa berhasil kabur dari area tersebut. Tapi Kyrie dengan satu puncher yang dia milikin masih berhasil. Langsung shot-shot. Shot-shot. Masih santai. Belum ada invasi dari kedua tim yang akan mereka lakukan. Dan sekarang fokusnya adalah ke area dari Turtle. Mereka menurut fokus terhadap Baloisky yang bisa kapan aja mengeluarkan ke arah Wild Chancel. Tapi Jana Kitty langsung diadang oleh Boots. Ada look di bagian belakang. Baloisky berusaha dan juga bergabung untuk bisa mendapatkan lagi ke arah pergerakan dari Boots. Tapi Bootsnya belum mengeluarkan Invenoka. Dimana untuk sekarang Invenoka berhasil langsung dikeluarkan. Jana Kitty. Berhasil ditarik dengan adanya Keyboy. Hanya saja tidak ada follow-up damage. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan dengan adanya pertukaran. Lewat Boots. Lama banget loh. Dan lihat Kyrie udah mulai crossing ke arah Orange Buff-nya. Jana Kitty dikit lagi ya Petrida. Tapi Boots. Berhasil dihancurkan kembali. Ada beberapa Misteri Pro. Dan itu pun menyelamatkan pergerakan dari Jana Kitty. Tapi Tidak. Itu pun tidak kuat untuk bisa menahan damage. Jadi keluarkan oleh Leshan dimana damage-nya. Tidak dulu dicolik tapi ini next level poking ujung-ujungnya. Boleh karena damage-nya juga udah bukan main-main lagi. Tapi itu power dari Sans gak sih? Iya. Dia memang lebih ke arah tipikal mid lane yang poke. Waduh tuh kena lagi tuh karena beberapa orang langsung dikipas begitu saja. Tapi Luke yang sedikit lagi Petrida. Sapli kerja. Sans berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Luke. Tapi Aboi. Berusaha untuk bisa mendapatkan Luke. Dan ada satu kealtanya gimana untuk kali ini. Dari Luke yang berhasil langsung selamat. Bolewski berusaha untuk pergi dari tersebut. Tapi Kadera. Dengan satu Madras-nya berusaha untuk bisa melindungi. Tapi di bagian tengah akan mereka berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu. Altered Taren. Ada pergerakan yang dilakukan. Namun untuk sekarang Kiboy-nya berhasil langsung dihancurkan. Baloiski. Dengan satu konten sedikit lagi. Takiti ingin masuk ke dalam area dari Lord tersebut. Kiboy. Melihat dari kejauhan. Ada Kairi yang standby juga di dalam area Lord tersebut. Ada barir yang dikeluarkan. Akan kalau Lordnya kali ini keresa. Tapi baru saja ada konsel yang memang sudah dikeluarkan pulang Kadera. Berusaha untuk bisa menghantarkan damage-nya. Dengan mengenakan langsung arah Madras. Karena beberapa play-nya dimiliki oleh Onyx. Tapi Lordnya sedikit lagi api tersisa. Pertempurannya kembali terjadi dengan kali ini. Ada Kelantai yang sudah lanjut dikeluarkan. Ada dua Kelantai secara bersama. Lanjut dikeluarkan begitu saja. Tapi sekarang sedikit lagi api tersisa dari Lord tersebut. Sampai akan mendapatkan Lord ini. Tapi ternyata Kiboynya pernah tidak suka. Tapi Lordnya dimiliki oleh Kairi. Bahkan jana kitinya dirumpukan. Satu tukar satu. Dan peraduan retribution. Di antara kedua jatuh tapi Luke gak bisa bertahan. Karena... Efek... Mereka hanya saling berpandang-pandangan. Walaupun ada satu buah dinding yang memisahkan mereka untuk kali ini. Dan masih coba untuk dipaksa. Walaupun kena tuh. What? Wall charge. Oke Kiboy menjadi korban lewat. Sebuah pick-off yang benar-benar terjadi dengan sangat cepat. Dan sekarang mungkin waktunya untuk pemain dari Gixlet. Keluar dari base-nya. Keluar dari area defensifnya. Mencoba... Yang begitu tebal dan begitu kuat. Sehingga seringkali menciptakan space. Ini ada sebuah pick-off loh. Ini ada pick-off nih. Namun di tempat yang berbeda. Kaderanya berhasil didapatkan loh. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Onix. Dimana mereka udah tidak memiliki lagi. Ini dari Gix-nya udah gak memiliki lagi. Skadera sekarang. Onix-nya siap untuk langsung mengajar habis-habisan. Dan look ya. Ada satu, dua, tiga orang mendadak langsung hancur. Lord-nya di tempat yang berbeda. Udah diambil pula. Gix-nya menyisahkan dua orang sekali. Kaget loh kita. Kaget banget. Dan tadi ada cult altar. Yang ter-copy oleh Sans. Yang akhirnya menyelamatkan divide tersebut. Wah ini benar-benar Onix mendadak. Bisa membuat sebuah kejutan kembali. Dan sekarang aboy-nya pun langsung menghilang. Hanya tinggal menunggu Web Minion hadir. Coba untuk mendapatkan kemenangan lagi di match kali ini. Oke. Dan masih coba untuk menahan dulu. Gix-nya mereka udah mulai hadir satu persatu. Udah mulai respawn. Masih mencoba untuk melakukan posisi defense-nya. Base turret di arah bawah. Bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga oleh teman-teman dari Gix-nya. Lord in hands. Ini bangga berjalan di arah atas. Mereka harus bisa nahan dan positioning. Dan juga timing dari cult altar aboy. Ini bakal jadi perhitungan yang harus-harus benar-benar terhitung. Tepat. Waduh Kairi nih Kairi siap aja nih. Untuk langsung menabrak bagian belakang yang dimiliki oleh pemain dari Gix-nya. Lordnya udah mulai masuk. Jana Kiti. Asura Uraunnya udah mulai connect. Agar mereka langsung berbangun. Untuk bisa mendapat lagi kemenangan di game yang ketiga ini. Dan benar saja coba lihat besta raja. Sedikit lagi abis ini. Dan benar. Onyx. Again and again and again and again. Onyx. Masih terlalu tinggi untuk digapai. Raja Langit masih menguasai. Windstreak dari Gixfam pun harus terhenti di empat kemenangannya. Kemenangan.